Pak Akmal, berarti kan tadi sebelum jeda, koordinasi dengan pihak kepolisian. Saya nyebutnya biar mudah gitu bagi pemirsa, kepolisian mesti fokus untuk kampanye tindak secara hukum kalau jadi apa-apa. Di Tegal, Wakil Ketua DPRD pun menjadi tersangka. Itu bagus sekali. Jadi nggak tebang pilih betul-betul. Nah, hal-hal macam ini bisa terus terjadi dan jam 8 nanti rapat koordinasi kepolisian ikutkan, Pak. Ya, semua di bawah koordinasi Pak Bengko Pelukam. Nanti ikut semua. Ada juga teman-teman dari TNI dan juga berbagai komponen-komponen lain akan ikutan. Jadi bisa gini kan Pak, kalau saya paslon dan tim sukses. Ah, saya nggak takut sama aturan-aturan pemilu yang kebetulan kurang garang gitu. Tapi dia harus takut sama hukum pidana begitu. Kepolisian bisa menindak nih, kita bisa kena pasal. Itu bisa dong terjadi, Pak Akmal? Alkan sudah dibuktikan tadi, Mas Bayu. Sudah sampaikan di Tegal, aparat kepolisian kita tegas. Tidak, itu bukan dalam konteks pemilu, pilih kadang, malah. Jadi dalam konteks penegakan protokol kesehatan. Nah, ini juga tidak tertutup kemungkinan untuk para paslon-paslon yang berkampanye yang tidak menggunakan protokol kesehatan. Jadi kita harap memang nanti dalam rapat koordinasi ini, ANF ini, akan mempertegas langkah dari aparat penegak hukum untuk menegakkan protokol kesehatan. Ya, oke. Bang Fritz, tidak apa-apa juga nih, Bawaslu. Saya mau bilang bahwa kita bantuin deh Bawaslu untuk memberikan semaksimal mungkin yang bisa dilakukan Bawaslu untuk menghimbau terus agar para peserta pilkada serentak ini dan para tim suksesnya ngerti. Ini tidak boleh kumpul-kumpul. Kalau mau terpaksa kumpul juga, kalau bisa sedikit orangnya dan segala macam dan terapkan protokol kesehatan. Kayaknya memang susah sekali kan hal itu dilakukan. Apa yang kemudian Bawaslu akan lihat dan bisa dievaluasi? Bisa diubah nggak sih? Pertemuan langsung nggak perlu ada aja lah. Semua daring misalnya. Hal semacam itu masih mungkin terjadi Bang Fritz. Ya, kalau saya melihat kan memang pada awalnya kita berkeinginan untuk semuanya itu lewat daring. Tapi kan kita harus sadar juga bahwa masih banyak di berbagai daerah di tempat kita yang tidak memiliki jaringan internet dengan baik. Betul, itu masalah juga ya. Secara tradisional itu masih tetap dilakukan. Tapi perlu kami sampaikan juga kepada Pak Selon bahwa metode kampanye itu kan bukan pertemuan tata muka saja. Masih ada melalui penyebaran bahan kampanye, melalui kampanye di media daring, ataupun juga iklan. Itu kan bagian daripada metode kampanye yang dapat dilakukan. Dan memang bahwa makin hari kami makin melakukan proses perbaikan fungsi pengawasan. Misalnya sebelum bawa, sebelum pergi ke pengawasan, kira-kira suratnya sudah dibawa nih. Suratnya sudah dibawa. Jadi tinggal tanah tangan. Jadi saat datang tuh sudah bisa tanah tangan bisa langsung diserahkan. Jadi tidak harus kembali lagi ke kantor, noplin lagi. Jadi itu beberapa proses perbaikan sehingga seguran yang disampaikan itu langsung dapat secara legalnya, secara suratnya itu bisa langsung diterima. Ada cepat nggak menanggapinya itu Bang Fritz tuh? Kalau bawa asalnya kan sudah nih. Kalau dilihat nggak ada tempat cuci tangan langsung saja dicentang. Anda melanggar. Tapi mereka langsung respon cepat nggak tuh? Ya, kalau kita lihat sebagian, sebagian beberapa daerah itu mematuhi apa yang sudah disampaikan. Seperti di Jambi. Di Jambi kemarin pada saat kampanye-kampanye gubernur, pada saat ada sebuah pengumpulan dibubarkan dan terakhirnya bubar. Jadi maksudnya kita sebenarnya juga punya contoh-contoh baik yang sudah terjadi. Kita contoh orang baik, tapi contoh-contoh baiknya di pembubaran itu terjadi itu sebenarnya juga terjadi, Mas. Seperti ini di Jambi, Tegal. Oke. Yang juga untuk di Jambi misalnya. Nah hal semacam itu sebenarnya terjadi dan ada juga yang kemudian mau membubarkan diri setelah dihimbau oleh Bawaslu begitu ya. Nah hal semacam ini, apa yang kemudian Mbak Titi lihat, kan saya melihat ada hal-hal positif sebetulnya. Ada semangat bahwa kepolisian akan lebih maju nanti ini. Sebentar lagi, kalau saya paslon, ikut pilkada, saya mesti hati-hati di sisi itu. Kemudian Bawaslu cepat bergeraknya. Nah apa yang kemudian secara koordinasi ini kita titipkan nanti jam 8. Apalagi Mbak Titi yang kemudian harus kita lakukan bersama? Yang tadi sinergisitas dan soliditas diantara para pihak yang punya otoritas baik sebagai penyelenggara pemilihan ataupun di luar institusi penyelenggara pemilihan maupun pemerintah pusat, pemerintah daerah adalah sebuah kenisjayaan. Jadi satu pemahaman itu jadi penting. Jadi memastikan satu pemahaman soal skema penegakan terhadap protokol kesehatan harus sama diantara pemerintah pusat ataupun jajaran di daerah. Diantara semua elemen-elemen yang akan ikut rapat nanti. Yang kedua adalah Mas Bayu, bagaimana menginformasikan kepada publik seluas-luasnya soal siapa yang melanggar, siapa yang patuh, siapa yang tidak. Karena supaya penegakan hukum itu juga berdampak pada pengetahuan masyarakat soal komitmen dan keberpihakan calon pada... Ini penting untuk disampaikan ya, sehingga kemudian ada contoh baik dan ada contoh yang jelek sehingga orang kemudian jadi tahu. Ini penting? Betul. Karena selama ini kita hanya melihat misalnya pemberitaan soal, oh ternyata ada kampanye, ada calon loh. Yang sudah diberikan sanksi bahkan oleh Bawaslu merasa, tidak kok kami tidak terima sanksi gitu ya. Benar. Nah berarti kema pemberian sanksi ini juga harus dievaluasi Pak Fritz. Apakah diberikan hanya kepada level yang misalnya bukan aktornya langsung sehingga tidak ada efek pengetahuan bahwa dia melakukan kesalahan dan sehingga dia merasa tidak ada yang salah dengan kampanye saya. Dan termasuk juga publikasi dari sanksi-sanksi yang sudah diberikan oleh Bawaslu sehingga masyarakat di daerah itu tahu mana calon yang patuh pada aturan main, mana calon yang tidak patuh pada aturan main. Tahan dulu Mbak Titi, saya langsung lempar ke Bang Fritz mengenai hal ini. Bang Fritz? Ya, itu juga menjadi bagian daripada pertimbangan kami mas. Karena itu mungkin menjadi sebuah kampanye yang buruk bagi Pak Slon. Iya betul. Ada pemberitaan seperti itu, maka akan muncul kata-kata tagline misalnya, jangan pilih kepada daerah yang mempertaruhkan nyawa rakyat misalnya gitu loh. Itu kan bisa juga menjadi sebuah tagline yang negatif bagi Pak Slon yang melanggar. Kami sedang mempertimbangkan bagaimana metode terbaik untuk bisa menyampaikan hal tersebut, bagaimana terkait dengan kompilasi daripada pelanggaran-pelanggaran yang sudah terjadi. Ya, ini jadi masukannya. Pak Mal, saya jadi ingat nih Pak, ini kan yang para peserta banyak, mungkin malah mayoritas adalah para petahana begitu. Mereka sudah pernah jadi gubernur, ini periode kedua mereka kempen lagi, bupati dan wali kota gitu. Nah, kalau mereka petahana sampai melanggar, jewer Pak, bisa nggak ke Mendagri Pak? Sekarang kan posisi mereka lagi cuti di luar tanggungan negara, Mas Bayu. Oh gitu ya Pak, jadi nggak bisa di jewer dong ya. Pasal 70, Undang 10-2016 itu. Tetapi, kita bisa mendorong mereka untuk lebih kreatif kampanye. Ya, artinya kalau mereka petahana Pak, artinya petahana, betul mereka sedang cuti dan ini mau masuk kreatif kedua, eh melanggar protokol kesehatan, nggak boleh dong Pak mereka, mereka harus memberi contoh gitu. Pastinya, itu yang kita hasil rapat nanti Mas Bayu, salah satunya adalah mendorong minimal petahana untuk melakukan kampanye dengan model yang lebih baik-baik. Contoh penyerah, pembagian hand sanitizer, pembagian masker, dan sebagainya. Ini juga menjadi instrumen bagi kita bersama untuk memberangi COVID-19. Statement kita dari awal adalah kita ingin pilkada ini menjadi instrumen untuk memberangi COVID-19. Artinya, semua calon tentunya harus menyamakan langkah. Bahwa kegiatan-kegiatan kampanye mereka, kegiatan-kegiatan pengenalan kepada masyarakat adalah menyampaikan bagaimana kita memberangi COVID-19. Di antaranya adalah melalui penyebaran masker, hand sanitizer, dan sebagainya. Itu yang kita dorong sekarang Mas Bayu. Ya, ya. Kemarin Pak Mendagri sudah mengatakan, apa ya, alat promosi kampanyenya kalau bisa semua yang berkaitan dengan mendisiplinkan atau bisa mampu menggerakkan masyarakat untuk menggerakkan 3M gitu kan. Betul. Oke. Mbak Titi, saya kembalikan. Apa yang kemudian bisa menjadi harapan kita? Satu, satu nih ya, nanti saya minta tanggapan dari Bang Fris dan juga Pak Akmal. Mbak Titi tadi mengatakan bahwa, oke, pelanggarannya bisa segera dibubarkan. Atau nanti akan ada sanksinya. Kepolisian nanti akan bertindak secara pidana. Mungkin, mudah-mudahan sampai tidak terjadi pidana dari kepolisian. Itu yang saya harapkan sebetulnya. Tapi, berkumpulnya masa sudah terjadi gitu. Nah, bagaimana kesadaran ini terjadi sebelum mereka melakukan adanya pelanggaran atau apa. Nah, semacam ini, bagaimana Mbak Titi, kita bisa menitipkan ini kepada para paslon begitu. Dengan keinginan ambisi mereka untuk menang itu, menurut Perludem? Ya, yang pertama saya kira, kita semua, terutama Bawaslu, perlu membuka saluran informasi yang lebih aksesibel kepada publik untuk melaporkan setiap fenomena atau aktivitas yang ditengarai melanggar protokol kesehatan. Karena proses itu kan akan menjaring informasi secara lebih cepat. Karena ternyata tidak semua pengumpulan itu dilakukan dengan pemberitahuan. Meski mekanisme kampanye seharusnya mendapatkan izin dulu atau kemudian memberitahukan kepada kepolisian dan KPU. Tapi dalam beberapa hal, banyak tim kampanye-tim kampanye gelap yang tidak terdata di KPU yang melakukan aktivitas-aktivitas elektoral untuk menyampaikan pesan-pesan yang sifatnya kampanye. Nah, hal-hal seperti ini perlu tegas dari pihak kepolisian untuk menindak begitu ya. Karena memang tidak pilkada pun hal tersebut kan tidak boleh. Yang kedua saya kira, Pak Akmal kok saya rasanya tidak yakin ya bahwa semua calon kita itu paham protokol kesehatan. Dari hal yang paling sederhana saja, cara pakai maskernya itu semua pakai maskernya di dagu. Begitu ya. Dan kalau pakai masker itu kan harusnya justru ketika ngomong supaya dropletnya tidak kemana-mana. Nah, mungkin perlu dievaluasi juga ya. Jangan-jangan yang harus diedukasi itu pasangan calon dan tim kampanye-nya begitu. Sehingga ketika mereka diliput oleh media, kemudian mendapatkan publikasi, pemilih juga tahu, oh begitu ya pakai masker yang benar. Oh begitu ya jaga jarak. Oh begitu ya cara menerapkan protokol kesehatan. Saya ini agak khawatirnya justru para elit kita mengabaikan protokol kesehatan karena mereka menganggap protokol kesehatan itu sendiri bukan sesuatu yang penting. Ini juga mungkin Pak Akmal perlu dievaluasi dalam rapat nanti soal pemahaman dan pengetahuan para elit politik kita soal protokol kesehatan. Nah, Pak Akmal silahkan Pak. Ya, tentunya kita sepakat. Saya senang dengan Pak Siti ini selalu memberikan puding-puding yang bagus. Itu adalah realita yang kita hadapi. Bahwasannya memang dari awal Pak Menteri dan kita semua mendorong paslon ini menjadi contoh. Paslon ini menjadi agent untuk bagi seluruh masyarakat bagaimana kita memberangi COVID-19 ini. Termasuk diantaranya tentang memakai masker. Ini juga memakai masker yang benar adalah salah satu cara kampen untuk memberangi COVID-19. Terima kasih Pak Titi. Nanti kita akan jadikan bahan untuk menyampaikan dalam rapat akuronasi. Ya, Bang Fritz mungkin ada titipan. Apa yang kemudian bisa membantu Bawaslu selain masukan-masukan dari Perludem dan juga masukan dari masyarakat nanti berkaitan dengan rapat koordinasi yang dilakukan oleh Pak Akmal dengan jajaran di Kemendagri nanti dengan Menko Polbukam? Ya, Mas. Kalau Bawaslu itu memiliki sebuah aplikasi untuk pelaporan namanya GoWatlu. Kawan-kawan bisa mendownload itu tapi masih dalam versi Android. Itu benar apa yang disampaikan oleh Mbak Titi bahwa ada pertemuan-pertemuan terbatas yang memang sudah didesain di dalam ruangan. Tapi ada gerakan-gerakan yang terjadi di luar daripada ruangan yang sudah didesain. Bawaslu tahu juga sebetulnya itu ya? Ya, dan juga apabila masyarakat juga bisa melihat bahwa itu terkait ada pelanggaran itu juga terjadi juga dapat bisa melaporkan. Jadi GoWatlu itu dapat dipergunakan oleh masyarakat bukan terkait dengan pelanggaran protokol kesehatan apabila ada politik uang, pelanggaran kampanye di rumah ibadah. Dan itu juga dapat dilaporkan. Jadi bagian proses itu juga kami bisa melihat bahwa hari semakin hari semakin lebih baik kalau saya bisa melihat. Bagaimana proses koordinasi meskipun mungkin masih belum sampai level yang kita inginkan bagaimana peran dari berbagai pihak. Tapi kami melihat bahwa fungsi koordinasi antara Bawaslu dan kepolisian dan juga dengan saat gas COVID-19 di daerah intensitas mereka makin baik dalam fungsi koordinasi. Baik, oke. Nah kalau begitu Mbak Titi, singkat Mbak, kita masih punya harapan kalau begitu di masa kampanye yang masih akan berjalan lagi di pekan depan ini atau sebutlah di hari-hari berikutnya ini, ini akan berjalan dengan makin baik begitu perlu dan punya juga harapan yang sama mengenai hal ini? Ya, kita tetap harus kritis dan tetap harus waspada Mas Bayu. Jalanan kampanye masih panjang, masih dua bulan lebih dan banyak hal yang bisa terjadi termasuk pasangan calon yang mungkin akan tergoda untuk melanggar karena kompetisi yang ketat. Ada 90 lebih daerah yang head to head hanya dua pasangan calon. Dan situasi kompetisi yang kompetitif bisa punya potensi memicu mereka, mengambil langkah-langkah yang melanggar hukum dan melanggar protokol kesehatan. Karena tadi intensi untuk menang itu bisa jadi semakin mendekati hari pemutang suara, semakin kuat dan potensi pelanggaran bisa terjadi. Ini yang menjadi kewaspadaan dan harus kita antisipasi bersama-sama termasuk juga oleh pemilih. Jangan mau dimobilisir oleh para calon dan tetap utamakan kesehatan, keselamatan sehingga kita bisa terhindar dari COVID-19. Ya, mudah-mudahan ini menjadi harapan kita semua. Oke, mudah-mudahan sebagai regulator dan semua stakeholder di sini mengerti betul bahwa pilkada kali ini kita harus mengedepankan di atas segalanya termasuk kemenangan adalah kesehatan dari para paslon sendiri, tim suksesnya, bahkan masyarakat yang nanti akan ikut berpartisipasi. Saya mengaminkan itu di sini. Mudah-mudahan ini kemudian kita bisa jalankan. Mbak Titi benar, masih dua bulan lagi kita ya kampanyenya ya. Jadi kita mungkin masih akan ketemu lagi untuk terus evaluasi masukan. Ini juga kesempatan Mas Bayu untuk bersama-sama memerangi COVID-19. Bagi kami dua bulan ke depan adalah juga kesempatan bagi kita untuk mendorong semua orang perang melawan COVID-19. Ini juga kita harus melakukan. Kita pegang bersama komitmen ini Pak, supaya ini tidak menjadi penyebaran atau klaster baru pilkada ini. Terima kasih banyak Pak Akmal, terima kasih Bang Fritz, terima kasih Mbak Titi. Kalau saya lihat ini semua, selamat Hari Batik Nasional juga. Terima kasih sudah memakai batik. Kita ketemu lagi lain waktu. Terima kasih, selamat pagi. Selamat pagi.